Ada salah satu orang Sufi ditanya, Apakah sesuatu yang paling utama yang diberikan pada orang laki-laki? Apakah sesuatu yang paling utama yang diberikan pada orang laki-laki? Sebagai orang Sufi menjawab, Apakah sesuatu yang paling utama yang diberikan pada orang laki-laki? Itu akal yang sempurna. Akal yang sempurna. Akal yang sempurna itu tembus dengan hati. Hati yang padang, akal yang cerdas. Kalau orang itu masak, Kok masaknya kurang asin, kurang pedes, Rasanya mengalur ngidul, Lihatnya itu lebih sisa. Ini menggambil akal cerdas, ngamuk disik. Ngamuk disik. Ini akal yang cerdas, Masih taklun, Kok gak kuyo biasai. Hanumas, Kepas Waryadang, Lengunit gas minta, LPG gulik nyuangil, Kayu ini telah pisan. Di rumah, Bu kan orang murik-murik. Ini sudah pilih menu alasannya. Alasannya pilih menu alatih. Aku agak asin. Ada telas, mas. Bukan telas, Nanti saman belanjanya. Ada yang kaget pun, Aku hanya salah. Sepurna ya bu. ini akal tidak tergagas nanti seudah ayo nya itu saki kapan adang kok kaya ini ngelemis jangan ini kari gak kari, lo dah gak lo dah ini paling bujuku senang di anang liyoy ingin tak pegat itu akalnya tidak tergagas jadi yang paling bagus akalnya tergagas jadi aku akan tergagas aku tahu ini harus butuh sesuatu yang menggunakan uang uang itu berarti ini muni yang jalan aku yang lebih kustik ini harus gandulan yang mencari yang mencari yang mencari yang mencari yang mencari Allah Allah maka kamu yang ini warung ini muni harus jaga aku riski yang paling kustik itu akalnya tergagas ini akalnya gak tergagas warung gak payu-payu ini paling disebari kemantelan sampai uang itu yang mencari yang mencari itu ini ini kita ini kalau disayang untuk diparing kecargasan itu yang menurut yang menurut yang menurut yang menurut yang menurut ini ini akal kagas akal kagas itu itu sekolah sampai profesor dokter ini yang cerdas biaya untuk cerdas disan profesor dokter ini yang betul cerdas ya ini gak cerdas tokoh kromos yang bagus profesor dokter turun ke porong di rumah diorang dibanding ambil tokoh kromos yang bagus apa sehat siapa yang tidak punya tata kerama ilmunya tidak berarti di tokoh 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 g! no tokoh 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 embracing tokoh tokoh luent 镜 omin mulai pahitahin yang a kira-kira enggak tukang mawai jiwa awak tinggi judi semua ngomongi bula sodok di sodok iya, semua ketika menyodoknya bula yang enak menyodok ibu Juno disodok-sodok jadi ya bula sodok, apa kali ini apa, anak pahitahin dikira Allah lagi ngajinnya lagi, sodok-sodok bula yang tukang ngomong tukang ngomong walaupun tukang ngomong di sayang siapapun yang meluruh yang telur ini betul gajah, apa ya betul gajah tukang ngomong yang sayang ini rambut tukang ngomong yang sayang menang 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 mengajikan ngaji tukang ngomong biasa-biasa yang paling bagus yang paling bagus menang 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 ya apa ini betul gak ada pencosa ya, yang jalu isaran ya apa, saya mati orang wisnu mau kegagalan mau kegagalan itu semakin lain itu agak cedas orang, tetap orang, meneng orang ya lo, saya koncora aku ini orang doa, aku doa sotoh disini nanti ngerti yang mati tapi dia bunuh diri kalau Bapak mulanya sebagian piang sufi mengatakan manusia itu ada tiga manusia itu ada tiga satu rojulun rojulun itu artinya adalah laki-laki yang mutuh laki-laki yang mutuh itu rojulun siapa rojulun itu orang yang berakal orang yang berakal yang sempurna laki-laki yang mutuh laki-laki yang mutuh akal ini bisa hilang dengan muring akal ini bisa hilang akal ini hilang jadi orang gendeng piring dibuanting gula dibuanting juangan ditumplak laki-laki yang mutuh akal ini lah muring-muring ini rojul laki-laki mutuh yang kedua adalah laki-laki separuh laki-laki separuh laki-laki separuh itu adalah laki-laki separuh itu orang yang akal ini tidak cargas tapi gelang meminta saran kepada yang baik itu yang bagus akal ini tidak cargas tidak bisa itu adalah saran yang memilih ini kemudian yang ketiga adalah laki-laki gantar gani ayo ayo ke pasawa ibiwi laki-laki gantar gani apa laki-laki gantar gani rojulun masyai'a itu tidak ada gani harganya tidak ada yaitu laki-laki akal cerdas tidak punya tidak mau minta saran ini cerdas orang ini pasaran tidak mau laki-laki yang tidak ada ini pahit berapa sebagian orang sufi mengatakan tentang sumtu meneng meneng mau meneng meneng itu ada tujuh ribu kebaikan tujuh ribu kebaikan itu adalah disimpulkan di dalam tujuh kalimat jemputkan dalam tujuh kalimat kalimat yang pertama anamu ibadatun minwairi ta'abdin menengku ibadah kekanilan buku menengku diganjang kata kalau meneng orang mengerasani meneng orang menang meneng meneng orang puhenteng orang muni orang guneman meneng itu ibadat tidak kangelan ini sudah bukan ibadat kangelan sholat ibadat kangelan aksi ibadat lewe kangelan tapi meneng ibadat tanpa kangelan nomor meneng itu adalah namanya perhiasan tanpa alat perhias orang itu meneng itu disawang itu bagus anak ngomong itu ya di bapak suami istri ya takun-takun ya anak lelaki di jaluk kalau lari nang ini ini terus ini api bucai meneng rapi itu api api bucai hanteng meneng saya iya bucai itu kan ngomong kebodos kedobos ngomong gue elek jadi bucai meneng jadi meneng itu namanya satu perhiasan tanpa alat perhias atau ya suka ngucing cincin ngugelah ngugopong gak ngaguh perhias ini kuis remangsani orang yang ya sudah berhias di awang mongkunya neng berpunya apa neng 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 itu kewibawaan yang besar tanpa kekuasaan neng bapak kalau neng neng punya wibawa yang besar ya karena jadi raja karawan kalau jadi presiden mesti baik kalau jadi jenderal mesti baik berwibawa mempunyai kekuasaan meneng itu wibawa tanpa kekuasaan ya neng meneng sampai tidak berdih berdih sungkan berwibawa nomor bapak anna hu kisnon min huy rihaitin berdih meneng iku benteng tanpa tembo iku benteng tanpa tembo biasanya benteng iku tembo iku antel benteng tanpa tembo yang kelima anna nabi yang merasalah meneng dan ngomong yang ngomong kliri ditapui orang itu meneng ya apa yang nyuduk orang meneng apa yang yang meneng itu benteng tanpa tembok yang kelima anna fihi rinan ane e i dhar men pudul il kalam mungkin kaken ngomong kaken ngomong kaken supaya bersih jaluk ngapu ngapura kaken ngomong kaken ngomong kok teriru kaken bersih jaluk ngapura kaken meneng kaken jaluk ngapura kaken meneng meneng adalah semu itu orang kaken jaluk ngapura nomor enam anna rohatun lil kirom mil katibin kirom al katibin ku molek kacing moyo moyo sing suka nulisi mokonek ngomong mokonek sing dom barang ngelele molek katuk kan nulisi kesel nulisi kesel nulisi nge kan nulisi nulisi ngurasan marino adu adu molek kaken kutuh nulisi terus tapi meneng molek kaken istirahat yang ini kul akwe tak nulisi rohatun lil kirom mil katibin nomor itu annafihi sitran lil uyubi al asilati min fudu lil kalam ya yang meneng itu nutupi tatat nutupi tatat orang koyok mau sengak ngomongi wakih ngomongi kirupisan ketoronek budu wakih ngomongi gak bener lupisan ketoronek budu ini meneng kan gak kita budu ini meneng jadi budu yura ketorok kalau bapak ya orang budu itu ada sifat enam orang budu itu sifat enam nomor sisi muring muring bagal masalah sepilih itu betul masalah sepilih muring muring apa itu leo kagar popok anak kejajan yang lantai muring 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 sama belok tv-tv ini ngecerita cerita muring 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 oke ya popok kalau bicara seperti ini ini popok itu kalau cinting dia cinting anak macam-macam malasannya jadi barang setelah muring muring itu jenis orang budu cinting cinting ngomong tidak manfaat manfaat apa buca mukhibi mencintai cinting amaran rambut cinting itu cinting itu itu muring yang dia ngomong dia apa itu yang dia langsung ngomong Tuhan menepak anak-anak sampai tak jaluk kalau tidak ada manfaat diomong wajah warnanya tinggi kuning layarnya panjang seperti tulak berguruk lalu ini apa cucu itu gratis meripati meripati melakukan ini ya Allah ini ngomong gana pahitai nomor telur wewe yang bukan tempatnya memberi yang bukan tempatnya ya wewe tapi bukan tempatnya apa bukan tempatnya kita ingin mengerti maling kita ingin mengerti maling kita ingin mengerti maling itu namanya wewe pada tempatnya dia mau butuh pun tidak butuh kalau maling kita ingin mengerti kita ingin mengerti maling kita ingin mengerti maling kemudian yang keempat kemudian yang keempat isha usiri inda kuliah hadin wungsing seneng ngeler-ngeler rahasianya siapa aja raja ini buju diler-ler rahasianya bapak diler-ler rahasianya ibu eh diler-ler rahasianya tonggung diler-ler nah ini orang bodoh kemudian yang kelima percaya di kuliah hadin percaya siapa aja berapa yang baik percaya jika ini tidak salah percaya ini bisa lakukan lakukan yang tidak jentuh jadi ini bisa lakukan jadi ini ini diumah gue ini digelokkan ini orang mesti ketak karena dia percaya itu juga percaya jadi ini percaya ini apa yang baik saya ngomong percaya kalau aku kalau jahit nyebut saya cepat utang bank manak mutu ini stokoku gak payu terus itu tak pangangnya itu utang mana utang mana banknya itu gak bisa nyawri wah kono loh ini gunung kawi murah berhasil percaya itu percaya pada siapapun itu namanya orang bodoh sinomernam agamu makrifati sundiki min aduhi nge orang orang bisa ngerti musuh ikusopo poncoraket ikusopo oke itu tidak nge sengkudu di musuh ikusopo sengkudu di sana ikusopo musuh yang terjadi adalah setan malah melu setan tidak api-api melu gak gelam wah tidak api-api orang gelam malah melu setan kubusoh musuh malah geloi sotik pancasing ragat guruning ustadi malah orang geloi itu namanya orang tidak bisa membedakan antara teman dekat denganmu musuh itu budu berapa semuanya kirang-kirang itu wau karek sama milih sing bingung apa milih sing pintar mau apa milih sing budu mugu itu tansah mendapat petunjuk dari Allah subhanahu Mata Allah artali ijazah kekwis tinggi petiparing ijazah ya ijadil ingin akali sempurna adini cerdas adini padang akali cerdas itulah kononok ijadil saya wong dan tinggi-tinggi gak apa-apa ya iya adini 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 sabdu kadir jailani adini sabdi asan asan dili adini imam wujali sabdu jail baru mengung tuwani adini 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 sabdu kadir jailani sabdi asan asan dili imam wujali ya iya abdu jail terus ibu bapak sampeyan waridaya warham mal fatihah fatihah di jamak cukup pentel pentel terus mojo ya badiu ya badiu ya badiu ya badiu ya badiu ya badiu pen sewa pen pen sewa melilik oh ya badiu agak setengah jam berapa jam insya binuri binuri hidayatika kamana wartal abdo binuri samsika abadan abada dirahmatika yang aman rofinin sama wujud esok bermagrib ambik bar subuh ya badu magrib badu subuh jadi basuh basuh buku saat idr tempe ya bapak di idr di whatsapp ya badiu ya badiu pen se se allah allah manawir kolbi binuri hidayatika kamana watal abdo binuri samsika abadan abada abad dirahmat di bayah hamala bim 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 ya arah-arh itu cilik-cilik itu sana wujud tidak iya eh cukup batang puluh siji ya wujud ini cilik-cilik itu cerdas itu 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 untuk bertemu hehehe 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 eh resaka dibahas batal suku kali batal maghrib ini bukan sakit boleh waktu saya sakit pun ini pokok ini menikmati air ya badiu ya badiu ya badiu ya badiu bim sebu Allahumma nawir kolpi binuri hidayat ikat kemanau wartal ardo binuri samsika abadan abada ya rahmatika ya rahmat rahmat seng taman los di